Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Yang saya ambil dari miliknya tren publika Dengan judulnya Bule cantik ini berpidato Dengan bahasa Indonesia Dan dipuja oleh Melayu Malaysia Oke, kalau kita berbisara masalah bahasa Melayu di Malaysia Teman-teman ya, orang-orang Malaysia ini Dia itu tidak bisa membedakan Antara bahasa Indonesia juga bahasa Melayu Yang mereka pakai Ataupun menyambahkan Bahasa Melayu itu dengan bahasa Indonesia Padahal Dengan segala perkembangan dari bahasa Indonesia Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai bahasa akar Bahasa Melayu Rio Itu sudah sangat berbeda teman-teman ya Karena apa? Karena bahasa Melayu Rio ditetapkan sebagai bahasa daerah Yang tidak menyerap bahasa luar Ataupun bahasa asing Sedangkan bahasa Indonesia Yang dibuat untuk bisa menyatukan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu menyerap dari berbagai bahasa asing Dan juga bahasa daerah Hal inilah yang menimbulkan perbedaan ya Antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia Menurut orang Indonesia Tapi menurut orang Malaysia Hal ini selalu disamakan Makanya ketika ada bule yang belajar bahasa Indonesia Yang mengikuti lomba bahasa Melayu di Malaysia Ini orang Malaysia senang banget ya Dan memuji-muji mereka Yang ikut di lomba bahasa Melayu Oke seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar Kita akan coba lihat dulu ya Orang Melayu Malaysia sungguh lucu Mereka amat bangga Dan menyanjung setinggi langit Bila ada bule yang bisa berbahasa Melayu Padahal mungkin saja Si bule itu sebetulnya berbahasa Indonesia Begitu pula saat mereka menonton video Seorang peserta lomba pidato dari Australia Bernama Aylan Ohanlon Orang Malaysia pun amat bangga Ada yang mengaku meneteskan air mata Mendengar pidato Aylan Seorang netizen mengatakan Bahasa Melayu yang dituturkan Aylan lebih bagus Dibanding orang Cina dan India di Malaysia Ada pula yang menganggap Aylan menggunakan Bahasa Melayu Baku Ia pun menyuruhkan agar orang Malaysia Memakai bahasa Melayu Baku Nah sebelum melanjutkan pembahasan Kita tonton dulu cuplikan pidato Aylan Kita lihat apakah dia berbahasa Melayu Atau bahasa Indonesia Seperti seorang pergawati Aylan kita ya Berasal dari satu daerah antara Brisbane dan Sydney Dan beliau menuntut di Australia National University Telah belajar bahasa Melayu Yang amat berhormat Datuk Sri Najib Tundraza Timbalan Perdana Menteri Malaysia Dif-dif kehormat Tuan-tuan Puan-puan Dan saudara-saudari sekalian Saya ingin tahu Saya apa saya Ibu saya ingin tahu Setiap abad Setiap tahun Setiap hari Setiap detik Manusia ingin tahu Sekarang Penonton di sini ingin tahu Orang ini bercakap apa ya Ya penonton di sini Telah kena penasaran Keingin tahu Seperti hari pertama masuk sekolah Apabila Belajar alfabet A, B, C Belajar hitung Satu, dua, tiga Tetapi selepas Huruf C Kemudian huruf apa Dan selepas Nomor tiga Kemudian nomor berapa Saudara-saudari sekalian Saya masih ingat Hari pertama masuk sekolah Karena kebetulan Saya kehujanan Saya naik motosokal Sama mama Dari petani Sampai ke sekolah Dan begitu Masuk gedung sekolah Guru melihat saya Dengan semua pakaian basah Dan menjemput saya Berulang alfabet Saya mulai A, B, C Tapi tiba-tiba saya lupa Dan saya bertanya kepada guru Selepas huruf C Kemudian huruf apapamu Jawabannya Tidak apa-apa Yang penting Otak anak ini Sudah mulai Berfikir dengan mandiri Dalam komentar video tersebut Ada yang mengatakan Bahwa Aylan sebenarnya Adalah ketua kelompok Kerjasama bahasa Indonesia Dan Australia Beberapa netizen Juga yakin sekali Aylan menggunakan Bahasa Indonesia Dalam berpidato Dan memang benar sekali Ia pernah belajar bahasa Indonesia Lewat program ACICIS ACICIS adalah konsorsium Universitas untuk studi Indonesia Konsorsium ini Beranggotakan 25 Universitas di Australia Dan sejumlah negara Lewat program itu Aylan sendiri pernah belajar Di Universitas Muhammadiyah Malang Ia pernah meneliti Mengenai kebijakan Dalam pelestarian Kebudayaan Jawa Di Surabaya Aylan atau biasa Dipanggil Nur Kalau ia berada di Indonesia Juga memiliki Bakat bernyanyi Dan menulis lagu Ia juga pernah menjadi Ketua Panitia Kerjasama Seni Antara Indonesia Dan Australia Pada 2013 Oke teman-teman ya Ternyata Bule ini ya Memang pernah study Di Indonesia Otomatis Bule ini juga Mempelajari Bahasa Indonesia Sebelum Mempelajari Budaya-budaya Yang ada di Indonesia Oke Sudah tentu saja Dia sudah mempunyai Bekal Bahasa Indonesia Untuk mengikuti Perlombaan Bahasa Perlombaan Pidato Bahasa Melayu Di Malaysia Mungkin hanya Merubah sedikit saja Bunyi Dari Alfabet Dalam kata-kata Yang digunakan Dalam Pidato Di Malaysia Ternyata Sebelum Ya Ikut Pidato Sudah tinggal Di Indonesia Sudah belajar Bahasa Indonesia Sudah Mempelajari Budaya Indonesia Oke Ternyata Bahasa Indonesia Yang dipelajari Teman-teman Ya Ildi Yogyakarta Pada tahun 2015 Ia bernyanyi Bersama Kate Breali Yang juga Pernah belajar Bahasa Indonesia Dalam Kanal Youtube Island pun Banyak Berisi Video Penampilan Ia Bernyanyi Ia Juga Pernah Tampil Di Televisi ABC Australia Nah Dalam Lomba Pidato Tadi Island Berhasil Menjadi Juara Kedua Yang Menarik Ada Pula Artikel Yang Membahas Lomba Pidato Tersebut Si penulis Menyebut Peserta Dari Australia Sebagai Contoh Ia Mampu Menguasai Bahasa Melayu Dalam Dua Tahun Saja Sedangkan Banyak Penduduk Malaysia Yang Tidak Mempu Berbahasa Melayu Walau Telah Bertahun Tahun Tinggal Di Negara Ini Penulis Ini Memang Tidak Tahu Atau Pura-pura Tidak Tahu Bahwa Banyak Bule Peserta Pidato Itu Sebetulnya Belajar Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Melayu Artinya Orang Di Luar Negeri Pun Juga Tidak Tertarik Belajar Bahasa Melayu Mereka Tertarik Belajar Bahasa Indonesia Nah Berikut Ini Lanjutan Pidato Island Mengapa Saya Bercerita Tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Ini Bahasa Indonesia Ini Bagi Setiap Orang Yang Masuk Sekolah Di Kota Desa Maupun Daerah Angkatkan Tangan Dan Bertanya Kepada Guru Menjadi Suatu Kebiasaan Memegang Buku Dan Penah Menjadi Suatu Kebiasaan Pendidikan Menjadi Suatu Kebiasaan Dan Kebiasaan Ini Yang Merupakan Kecemerlangan Pendidikan Kita Boleh Melihat Di Peta Negara Saya Negara Australia Terletak Di Antara Benua Asia Dan Antarktika Tetapi Pembangunan Negara Australia Tidak Berasas Tanah Kita Boleh Melihat Di Kota Kuala Lumpur Ada Gedung Yang Tinggi Ada Jalanan Ada Jambatan Ada Sekolah Ada Rumah Sakit Tapi Pembangunan Negara Malaysia Ini Bahasa Indonesia Ini Teman Teman Orang Malaysia Bahasa Bahasa Melayu Bukan Rumah Sakit Karena Manusia Sendirilah Yang Harus Dibangun Terlebih Dahulu Sebelum Pembangunan Negara Bisa Terjadi Teman Teman Ini Kalau Kita Melihat Dari Pidato Yang Barusan Bule Ini Sampaikan Ini Bude Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Melayu Rumah Sakit Misalkan Kata Rumah Sakit Bukan Itu Bukan Bahasa Melayu Kalau Disana Hospital Teman Teman Ini Orang Malaysia Tidak Bisa Membedakan Apa Apa Kata Kata Itu Ini Jelas Bahasa Indonesia Karena Bule Ini Awal Awal Bahasa Indonesia Hanya Dirubah Sedikit Di Dalam Bidatonya Ini Teman 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 Demikian Video Yang Lucu Memang Ya Memang Ya Kalau Orang Malaysia Itu Kalau Ada Orang Yang Bisa Ya Menggunakan Bahasa Melayu Itu Memang Di Buja Buja Kalau Disana Bukan Bule Tapi Kalau Cewek Itu Sebutnya Itu Mat Minah Siapa Siar Kalau Laki Laki Itu Mat Saleh Kalau Cewek Itu Kalau Gak Salah Siapa Ya Pokoknya Ada Minah Minah Nya Gitu Ya Oke Teman Teman Demikian Boleh Yang Ikut Ber Ikut Mengikuti Lomba Berpidato Di Malaysia Yang Dikira Bahasa Melayu Ternyata Sebenarnya Ini Bahasa Indonesia Yang Oleh Bule Ini Hanya Dirubah Sedikit Ya Ada Berapa Kata Dalam Bahasa Melayu Dan Menurut Teman Gimana Setuju Enggak Dengan Ulasan Dari Tren 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 Publika Ini Kalau Saya Set Kalau Saya Setuju Teman Teman Benar Ini Memang Awalnya Berbahasa Indonesia Dari Faktanya Juga Benar Ya Ada Bukti Buktinya Dia Pernah Tinggal Sekolah Di Indonesia Oke Teman Teman Demikian Terima 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 Silahkan Berkomentar Sampai Jumpa Lagi Jangan Lupa Lagi Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh